Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tani dimanapun berada Kita berjumpa lagi dengan channelnya Hussein underscore Uci Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah pada kesempatan kali ini Kegiatan kita adalah mempersiapkan Tunas ataupun anakan pisang Yang akan kita lakukan proses penanaman Nah sahabat Tani Untuk cara kita melakukan Pengambilan anakan pisang Yang baik Yang aman artinya Agar tanaman pisang yang kita tanam ini Tunas ini dapat tumbuh secara baik dan Maksimal Anti gagal disamping itu juga akan Terciptanya rumpun baru Yang lebih sehat Nah yang langkah pertama Yaitu kita memilih anakan pisang Yang berdaun pedang Ya Cirinya dari bawahnya Besar Ya batang semuhnya besar Kemudian keatasnya lancip Dan daunnya berdaun pedang Dan tingginya kurang lebih Satu meter dari permukaan tanah Sampai tempat keluarnya daun baru Nah ini untuk proses penggalian Kita harus menggunakan penggali Dan kita harus hati-hati sahabat Tani Dalam menggali Pastikan bahwa bonggol Tunas Atau anakan pisang yang kita ambil ini Tetap utuh Ya Jangan sampai robek Sehingga nanti Pertumbuhannya akan bagus Dan akan lebih cepat Keluarnya daun muda Daun baru Nah seperti ini sahabat Tani Kita ambil anakannya Dan bonggolnya utuh seperti itu Kita harus menggunakan penggali Jangan cangkul ya Karena kalau cangkul itu Besar Akan banyak perakaran yang rusak Nah setelah anakan pisang kita ambil Maka kita tutup dengan menggunakan Pupuk kandang Ataupun pupuk kompos Tentu yang sudah matang Yang sudah dipermentasi ya sahabat Tani Kita tutup lubangnya Baru setelah itu kita Tutup lagi dengan tanah bagian atasnya Tujuannya Untuk menambah sumber nutrisinya Dan juga sekaligus Untuk mencegah penyakit Pada indukan pisang Atau rumpun pisang Yang tempat kita mengambil anakannya Nah setelah kita tutup Kita padatkan Sedikit tanahnya Nah kemudian Langkah berikutnya Setelah anakan pisang kita ambil Tentu kita harus bersihkan seluruh akarnya Jadi perakaran-perakaran yang menempel Pada bonggol pisang Itu harus kita bersihkan semuanya Jangan sampai ada yang tersisa Ya dan ciri bibit yang bagus Seperti inilah sahabat Tani Ya berdaun pedang Batang semunya dari bawah Dari dekat bonggolnya besar Kemudian ke atasnya lancip Nah ini kita bersihkan seluruh perakarannya Jangan ada yang tersisa Ya tujuannya nanti juga untuk Memancing Lebih cepatnya tumbuh keluar Tumbuh atau keluar akar baru yang lebih sehat Nah kita bersihkan Akarnya setelah kita bersihkan Kita cuci Nah pencuciannya bisa kita menggunakan Air putih biasa Yang bagus kalau ada air yang mengalir Namun kalau tidak ada bisa kita cuci dengan air biasa saja Sehingga nanti setelah kita cuci Baru kita biarkan Kurang lebih satu sampai dua hari Ya Kita biarkan kita simpankan bibit ini Di tempat yang Teduh Agar tidak terkena sinar matahari langsung Setelah kurang lebih dua hari Baru kita sterilkan Untuk kita lakukan proses penanaman Nah seperti ini sahabat Tani Kita bersihkan semua Setelah akar-akarnya kita Kita pangkas Kita cuci Setelah kita cuci Baru kita simpan Di tempat yang teduh Ya di bawah pohon Agar tidak terkena sinar matahari langsung Nanti setelah dua hari kemudian Luka-luka bekas sayatan ini sudah mengering Baru kita lakukan sterilisasi Jadi kita sterilkan Agar bebas dari virus jamur dan bakteri Yang merupakan penyebab utama penyakit pada tanaman pisang Nah setelah bersih seperti ini Ya kita simpan saja sahabat Tani Di tempat yang teduh Nah seperti ini Nah setelah kita simpan selama dua hari Baru kita sterilkan Ya dengan menggunakan insektisida Atau juga menggunakan pungisida Ada pun kali ini kita menggunakan Insektisida regen Dan vitamin B1 IP Nah seperti ini sahabat Tani Ini kita sudah siapkan Airnya 10 liter Kemudian kita menggunakan Insektisida regennya 10 ml Atau satu tutup botol yang kecil Kemudian kita menggunakan Kita tambah lagi dengan vitamin B1 IP 5 butir Ya ini kita Campurkan Nah seperti ini sahabat Tani Jadi di dalam ember itu air kita siapkan 10 liter Dan ini 10 ml Ya ini karena dosisnya Satu sampai satu setengah per liter Jadi kita gunakan 10 ml saja Untuk 10 liter air Nah sahabat Tani bisa juga Dicampur dengan siplo Atau Dicampur dengan Antrakol Nah ini sahabat Tani Ini Kita sudah masukkan ke dalam botol ini 5 butir vitamin B1 IP tadi Kita kocok ya Biar betul-betul larut Baru kita campurkan dengan Insektisida Regen tadi Nah ini tujuannya sahabat Tani Kena regen ini juga mengandung sat PT Ditambah lagi dengan vitamin B1 IP ini Tujuannya untuk Memancing mempercepat pertumbuhan akar Karena tanaman pisang yang kita tanam ini Sempat terjadi stres Karena perakarannya Pada saat setelah kita gali Kemudian kita bersihkan Nah ini agar cepat keluarnya akar baru Nah yang lebih bagus lagi Insektisida regen ini Sahabat Tani bisa campur tadi dengan obat yang saya sebut tadi Entasiplo Atau antrakol Ya Kungisida siplo atau antrakol Karena ini juga Keduanya mengandung zinc Ya itu juga Akan membantu Mempercepat pertumbuhan Daripada perakaran tanaman pisang kita Sehingga pisang kita nanti Yang kita tanam ini Sehat Ya dapat mencegah timbulnya berbagai macam Virus jamur dan bakteri Penyebab penyakit Nah seperti ini Setelah kita campurkan tadi Kita rendam Di dalam air larutan yang sudah kita siapkan Dan proses perendaman ini Bisa kita rendam dalam Waktu 10 sampai 15 menit Setelah 10 sampai 15 menit Ya baru kita angkat Setelah kita angkat Kita tiriskan Biar air hasil perendaman tadi mengering Baru setelah itu kita Masukkan ke dalam lubang tanam Sahabat Tani Sehingga pisangnya kita tanam Pertumbuhannya cepat Keluarnya akar baru akan lebih cepat Perakarannya juga akan keluar lebih cepat Sehingga yang penting lagi dapat Mencegah atau menghindari tumbuh dan berkembangnya Penyakit Yang menyebabkan Tanaman pisang kita Terserang Layu pusarium Bakteri Layu bakteri Kerdil dan lain-lain Nah inilah caranya Sahabat Tani Tentang cara kita mempersiapkan Bibit anakan pisang Sudah bulan informasi ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan Sukses selalu Untuk kita semua Selamat menikmati